Jangan membanggakan diri, jangan ngolok-ngolokin so kamu suci, so kamu benar, dan so kamu jaguan Bro, sehat kan bro? Untuk masa rokat mengatasi kejenuan Caranya gimana? Nah, santai aja bro Jenuh itu pasti Yang penting, otak kita jangan sampai menjadi jenuh Caranya ya apa? hidup di jalani bro kalau enggak di jalani ya yang jalan siapa kalau enggak kita masak kita dijalankan orang jual-jual online kan bisa bro kayak saya ini saya enggak ada pemasukan santai bro sehari-dua hari juga santai istri saya Oh senang santai juga tapi baju celana sudah masuk ada karena kesantaan makanya kok istriku santai makanya hidup ini nabung kalau ada yang ditabung yakinlah pada Tuhanmu kalau kamu dikasih kamu akan dikasih kalau kamu sendiri enggak yakin lo bagaimana dengan Tuhan mula juga enggak yakin yakin santai aja bro ada yang di WA itu mengatakan badai pasti berlalu keuangan juga buntu haduh bro saya bikin gini apa yang ngatain Cak Samen itu stress tak enggak usah stress loh ngeremehkan siapa yang stress nah kalau saya stress sebagai penghibur apa lagi sampean ha justru saya ngibur ini supaya sampean nggak stress sampean ceria bahagia ganti aku yang stress yang penting kita harus selamat pesenya orang-orang dulu orang Jawa-Jawa dulu ada di tertulis di mana-mana itu baik eh terus banyaklah ada yang Sabdo palon ke ada yang doyoboyo orang itu iling lan waspodo iling itu ingatlah pada yang menciptakan kamu siapa waspodo itu waspada dulu barangkali ada begal barangkali ada waspada itu segalanya kita harus wapada jadi orang jagamu lo baik kita kembali ke kearifan lokal lo arif itu yang lokal lo jangan arif yang tidak lokal sopan santu sama orang menggargai sama orang anda pasor jangan sombong jangan membangkakan diri jangan ngolo ngoloin so kamu suci so kamu benar dan so kamu jaguan semuanya katanya nih bro dan kita yakini kita ini akan dihisap kita akan ditanya kebaikan dan kejelekan lah kamu kalau ngolo ngoloin katanya kritik wah itu masuk apa masuk kejelekan bro iya kan kalau ngertik yang halus halus sebagai manusia ya yang berkemanusiaan yang menghargai yang menghormati itu bro kamu tahu nggak sejarahnya reok itu kayak apa itu orang dulu coba lihat itu ngeritik raja mojo pahit loh ini sejarah baca bro raja mojo pahit itu yang katanya tunduk sama istrinya adipati ponorogo akhirnya membuat kepala singa yang diatasnya itu ada merah dan dinamain reok kesenanin kemana-mana terus kaki yang terkenanya kesenan ini disuruh datang ke mojo pahit untuk menggelar kesenan ini loh raja mojo pahit sadar waduh aku ini dikritik aku ini diingetin itu jadi satir oh Joko itu penguasa oh itu rezim wala rezim 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 bro kita ini manusia aduh semuanya ini bekerja saya nggak mau masuk sebenarnya ke politik tapi ya aduh di meja itu kok masih aja kok masih kayak punya kunci surga sendiri kok masih kayak bener sendiri kok masih kayak membawa apa mengolokin bahwa itu neraka ini ojo lah kamu seumur hidup loh bro kamu akan menanggungnya nanti kalau kamu mati juga ditanya itu belum tentu kebenerannya tapi kamu sudah sok kamu tahu dari mana kamu paling tahu dari medsos dari apa informasi informasi kan belum tahu sendiri stop jangan saya tidak mau juga membahas tentang itu bro loh sebagai sebagai opo kayak gini biang jelas bro ileng lan waspada inget dan selalu waspado bro turut turut podo aku yang ngantuk bro salam apa aja bro selamat menikmati selamat menikmati